Halo semua, balik lagi bersama gue Rafi Tumam di Project Silva episode ke-6 Nah, di episode sekarang kita nggak bakal terlalu ngelakuin hal-hal yang berat banget Kalau kemarin kita abis ganti kenal pot Kita lihat dulu di belakangnya, ya kan Jadi kenal potnya gue pake itu Sokudo Full Exhaust Di belakangnya pake Sokudo Type 3 Dan resonator, center pipe-nya itu semuanya juga diganti Nah, sekarang itu adalah modifikasi yang menurut gue harus-harus dilakukan ketika lo punya mobil jeper Yaitu apa? Roll fender Ya, kenapa sih? Apa sih roll fender itu? Oke, jadi fender itu sebenarnya kalau di dalam kita lihat Fender itu bentuknya itu L begini nih Nih, nih, tuh dia Nih, kalau belum jelas kita lihat di belakangnya L-nya itu udah ketarik nih Tuh, nih, nah ini bentuk fender itu seperti ini Nah, jadi ketika mobil lo itu udah cemper Dan ban serta velgnya itu agak-agak keluar ya Dengan ete yang kecil atau lebar yang lumayan besar Biasanya itu dia ketika suspensinya main Dia bakal gesrot ke ban Jadi nih, disini dilihat nih ban gue udah mulai agak habis Nah, dimulai agak habis Dan itu perlu di roll ke dalam Maksudnya perlu ditekup Nah, wajib bagi kita Kalau misalnya mobilnya udah pada-pada naik pendek Biar nggak habis nih si bannya Itu untuk di roll Oke, di Jakarta itu sebenarnya banyak banget tempat-tempat roll fender Cuma hari ini gue itu ada di Bintaro Untuk ngunjungin si rajanya roll fender ya Gue lagi nunggu Andrian Karena disitu lagi ada dua mobil yang dikerjain Oke, jadi setelah nunggu Sekarang silpa lagi dikerjain Oke, kita langsung liat-liat dulu di rajanya roll fender Jadi disini itu tempatnya di Bintaro ya Bintaro ya, tapi bukan Bintaro yang ujung ya Ini jalan Cepaka ya Disini ada beberapa mobil nih yang dipajang Gue juga tadi bilang ke yang mau ngeroll fender Kalau gue tidak mau ngeroll fender itu sampai gembung gitu Karena banyak orang yang ngeroll fender itu Mereka sampai bahkan keluar gitu ya Gembung Disitu gue nggak mau ya Gue pengen roll fender itu kelihatannya sangat-sangat natural Jadi dia itu nanti akan terlihat rata seperti bodi Tapi dalamnya itu sudah bisa untuk revolsi bandai Tapi ini secara fungsional itu aman semua Nah, kita lihat disini Silva lagi dikerjain Disitu ada grafik Maafin papamu ya nak Eh, mobil papa mau mepet fender tapi takut just rot Ini terkenal banget nih Sambil ngelihat mobil kita lagi dikerjain disana Disini juga ada ruang tunggu Yang juga menyimpan banyak mobil-mobil yang sangat bagus dan serius banget Di belakang gue ini ada Opel Gue nggak tau ini tipe-nya apa Dan disana ada chassis dari Nissan Pulsar Yang mungkin akan dibuild Jadi kalau misalkan kita sambil ngeroll disini juga ada ruang-ruang tunggu Ya kan, ya jadi agak gede gitu ya ke belakang Terus disini juga ada beberapa pelakat-pelakat penghargaan Disini sebagai Noval Creative Indonesia Jadi ya gitu sih Menarik banget tempat ini karena tempat ini terlihat dimiliki oleh seorang yang juga berjiwa otomotif Oke sekarang kita lanjut ke pengerjaan mobil ini Ngerjain gini ini udah harian ya mas ya? Udah apa ya? Udah bulan tahun soalnya Oh bulan tahun? Ya dari 2003 Oh, oh kerja disini dari 2003 mas? Iya, tahun pertama kali ini Oh, walaah Disini 2008 ya 2008 Itu hit gun biar lunak ya mas ya? Biar catnya gak pecah Oh, biar catnya gak pecah Oh, langsung pecah ya? Langsung pecah Nah setelah kita roll fender nya maka itu akan terlipat ke dalam seperti ini Tuh, jadi dia kelipat ke dalam Jadi insya Allah gak bakal interfere gak bakal kena-kena si bannya lagi Nah sekarang kita bakal bahas bagaimana pekerjaannya si rajanya roll fender pas gua roll fender si Silva Kita mulai dulu dari harganya Jadi harga untuk pengerjaan 4 fender karena gua itu mengerjakan 4 fender depan dan belakang, depan 2 dan belakang 2 itu tuh harganya 1 juta rupiah Jadi per fender itu 250 ribu Tapi kalau misalkan kalian langsung beli itu langsung pengerjaan 4 fender itu ada diskon Jadi sekitar 15% diskonnya Sehingga kita cuma bayar sekitar 850 ribu rupiah untuk ke 4 fender depan 2 dan belakang 2 Sekarang kita lihat nih hasilnya Jadi setelah di roll fender kita lihat untuk depan itu jadi lebih tipis nih kelihatan Tuh, jadi dia cuma segini ya Yang awalnya dia itu ya kalau kita bandingin dengan video awalnya itu ada L nya begitu Sekarang dia jadi tipis Artinya apa? Setiap kali suspensi ngayun di Silva ini akan jadi lebih aman Gak bakal nabrak fender nya lagi Nah yang belakang ini lebih krusial karena ini adalah bagian yang paling sering untuk nabrak Paling sering untuk gesrot ya Tuh, paling sering untuk gesrot Tapi sekarang kalau kita lihat bagian ini tuh udah lurus semua Tuh, jadi tinggal tipis Nah ini adalah bagian band yang udah kemakan duluan Benarnya mobil ini kalau diisi 4 penumpang ya Dengan laju yang agak cepat ya masih gesrot juga Cuma gesrotnya ini jadi jauh lebih berkurang Dan kalau misalnya kita menggunakan di kecepatan yang rendah Itu pun gak ada gesrotnya sama sekali Jadi itu pun udah merupakan salah satu improvement yang menurut gue worth it banget Karena kalau kalian gesrot-gesrot terus Yang pertama fender kalian kebakar Bisa cepatnya juga kebakar Yang kedua bannya habis Kayak gesrot yang waktu itu ada di video sebelum kita roll fender Jadi menurut gue dengan harga Rp 850.000 Kita bakal mengurangi masalah yang mungkin akan lead to bigger problems gitu Nah pengerjaan roll fender itu pun juga rapi banget tuh Jadi kayak gak ada sama sekali Seperti white body tidak gembungnya Karena gue juga pesan gue sama sekali tidak mau Roll fendernya gembung-gembung kayak gitu tuh Nih Bisa dilihat ya Gembungnya tuh dikit banget Bahkan menuju gak ada Karena setelah di roll Amadee diketok lagi Dan secara presisi tanpa adanya Penyok itu sama sekali gak ada Jadi kalau pengerjaannya Dirajannya roll fender itu bagus banget Jadi menurut gue roll fender itu salah satu investment yang cukup baik Kalau kalian itu berkutat dengan mobil yang cukup pendek Daripada fender kalian habis Atau ban kalian kemakan duluan Mending kita roll dulu aja Depan dan belakangnya itu harus di roll empat-empatnya Begitu Oke jadi setelah roll fender Kita bakal ngetes silva itu diisi sama 3 orang Nih gue sama temen gue Sama Kalim Sama Akmal Jadi tak bisa main golf Tapi Sampai masih bisa banget ya Tuh Gue adain mereka Karena untuk roll fender itu Memang harus ada bebannya Kalau gue pake sendiri Memang dari awal itu gak pernah test roll Dulu sebelum di roll fender Itu parah banget Jadi istilahnya gue pake berdua Bahkan Nah bertiga tuh dampaknya parah banget ya Pas ngeliatin jalan-jalan berlombang Itu pasti stroke-stroke Atau polisi tidur Keserotnya luar biasa Efeknya adalah Ke ban belakang gue Yang keserot kayak kelapa Kayak gitu Setelah di roll fender Ini gue isi bertiga Dimana kita tobonnya juga lumayan berat gitu ya Dan kalau kalian lihat di Ban itu kepek banget Hampir masuk ke dalam fender Tapi sekarang untuk Jalanan yang lurus kayak gini Itu tuh masih relatif aman banget Jadi sebenarnya fungsi fender tuh kayak gitu Melindungi fender dan ban Antara ban itu yang kalah Atau fender itu yang gosong nantinya Bahkan apalagi di tol Karena di tol kan dia kecepatan tinggi 80-100 Terus ada goncangan Itu pasti Keserotnya tuh parah banget Terutama di belakang Kalau di depan Itu gak terlalu sering ya Yang depan itu Bener-bener hanya keserot Ketika di kecepatan yang super tinggi banget Itu baru depan ikutan keserot Karena depan ikutan ngayut Tapi untuk kebanyakan mobil Yang sistem konfigurasi Suspensinya kayak gini Dia bakal lebih ngayu di belakang Tau nih le Lu pernah naik yang pas keserot-keserot ngerip? Oh pernah Sering banget gue Pernah ya? Sering banget Lu parah banget ya? Parah banget Sekarang jadi better Better, jauh-jauh Paling gara-gara ada akmal doang Amal Golf ini kan? Iya betul Jadi tambah-tambah Nah ini bentar lagi nih Kita bakal masuk ke Guncangan nih Sekarang kecepatan di 50 km per jam Nah ini dia Nah kayak gitu Tapi bedanya pas dulu setiap kali Gak perlu ada kayak gitu Itu bunyinya seperti ini Betul Jadi kita kayak ngurangin banyak Kita lip ya? Iya Gak bikin rusaknya terus-menerus Ini kebukti Karena ban gue juga gak keserot banyak Ya kalau tadi kan ada keserot-beser sedikit Ya paling kayak gitu-gitu aja Tapi gak bakal kamu pengen Kontinu-kontinu terus Gue puas banget Daripada gue Merusak ban gue Atau merusak fender nantinya Kalau orang bilang Ya ngapain di roll sih Nanti dijual Susah segala macem Ya mobil gue juga bukan mobil Langkap Asal pengerjaan yang rapi Pas kemarin di roll Dalemnya itu Dikasih cat gitu loh Biar dia itu Gak ada muncul-munculnya karat Atau apapun itu Kemarin gue bilang Untuk biaya itu Empat roda Untuk Senin sampai Sabtu itu ada promo Awalnya sejuta Jadi Rp850.000 Dan menurut gue worth it Daripada fender kalian kebakar duluan Rapi banget kerjaannya Nanti di standar pun Gak bakal keliatan Habis di roll fender Jadi gue sangat berterima kasih Dengan rajanya roll fender Udah ngebenerin silva Nah kalau kalian merasa belum puas Seinget gue rajanya roll fender itu Nyediain garansi Garansinya bukan 3 bulan 6 bulan Atau 1 tahun Tapi selamanya Itu sih kalau buat gue Maksudnya gue gak tau Apa yang ditawarkan ke orang lain ya Tapi kalau yang diomongin ke gue Garansinya itu adalah selamanya Selama masih pake setup ini Dengan kata-kata Artinya apa? Kalau gue ganti vela Kalau gue ganti shockbreaker Kalau gue ganti coilover lagi Mungkin itu udah beda setup Tapi dengan setup yang sama seperti ini Selama itu tetap ada garansinya Bayangin kalau misalkan kurang bisa dilebarin lagi Harusnya gue masih bisa untuk claim Untuk ngelebarin bagi belakang yang lagi Tapi kalau gue lebarin Nanti jadinya fendernya gebung Dan itu adalah hal yang tidak gue mau Begitu Overall gue sangat puas dengan pekerjaan roll fender ini Terima kasih rajanya roll fender Karena gue jadi lebih nyaman untuk bawa 2 orang atau 3 orang Lebih tambahan di silva Kira-kira untuk next project apa? Jangan lupa komen, share, and subscribe Dan juga jangan lupa like Dan kasih tau, kritik, ataupun saran Atau saran kira-kira silva Besok harus diapain Terima kasih Rafito Humam Signing out Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih